Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio sahabat seperjalanan hari ini adalah hari Jumat 1 April 2022 Tema renungan saat tuduh kita dengan judul lebih mahal dari emas lebih mahal dari emas Firman Tuhan terambil dalam amsal 16 ad yang ke-16 demikian bunyi firman Tuhan Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak Mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga biarlah kami menjadi orang yang bijaksana untuk menilai sesungguhnya apa yang paling mahal dalam hidup ini Dan tak kalah kami mendapatkannya kami sungguh bersuka cita dan berbahagia Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan lebih mahal dari emas Atau kalau kita tanyakan apa yang paling mahal di dalam dunia ini Namun sahabat seperjalanan akan menjawab Yang jelas setiap tahun makin tahun makin mahal Semua kebutuhan-kebutuhan makin meningkat Bahkan minyak goreng saja meningkat Ya semua serba meningkat Dan memang dunia ini makin hari makin mahal Saya masih ingat sekali waktu saya sekolah Masih SD Itu naik beca itu masih 20 perak 20 rupiah Kalau usia yang sebelumnya lagi itu masih pakai ketip Jadi bukan lagi perak tapi pakai ketip Istilah untuk tukar uang Sahabat seperjalanan yang masih ada pengalaman pakai perak pakai ketip Boleh memberikan komentar Di kolom komentar Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Apa yang paling mahal di dalam dunia ini Saya mau mencoba mencari-cari dari hal-hal yang sangat biasa Bahkan alas kaki Yang buat diinjak Itu yang termahal itu adalah Sepatu Air Jordan 8,8 miliar kalau dirupiahkan Ada tas yang termahal Harganya 53 miliar Ada cincin yang termahal Saya tidak tahu itu cincin terbuat dari apa Yaitu 1,07 triliun rupiah Berarti harganya seribu miliar lebih Ada burung merpati termahal Burung merpati balap 20 miliar Ada rumah termahal Cukup menarik Rumah termahal dengan cincin termahal Harganya juga triliunan Rumah termahal 1,8 triliun Ada lagi yang menarik Yaitu bumbu masak termahal Bumbu masak Namanya bumbu masak Saffron Per gramnya Per gram Itu 158 ribu Itu per gram Ada tempat parkir termahal Itu di Manhattan, New York Mungkin sekarang Satu jam bisa 500 ribu Atau mungkin mendekati 1 juta Saya tidak tahu Tapi yang jelas Itu disebut adalah tempat parkir termahal Jadi kalau satu jam saja 500 ribu Anda parkir mobil Satu hari Hitung saja Berarti 12 juta Hanya buat parkir mobil Sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan Pada prinsipnya di dalam dunia ini Ternyata tidak ada yang gratis Semua serba bayar Anda keluar pintu Semua pintu yang dilewati Harus bayar Pintu parkir Pintu tol Pintu kamar hotel Semua serba bayar Jadi semua membutuhkan biaya Sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan Namun semua yang serba bayar itu Semua yang serba mahal tersebut Dan memang kita membutuhkan biaya Dan uang itu Membuat hidup itu Memudahkan banyak hal Tetapi pertanyaannya Apakah dijamin Kalau sudah kaya Anda bahagia Apakah dijamin Setelah kita memiliki Semua barang-barang termahal itu Kita mengalami damai sejahtera Apakah dijamin Kalau kita tinggal di rumah Yang termahal yang disebut tadi Harga rumah 1,8 triliun Bahwa kita itu Memiliki hidup yang bermakna Sahabat perjalanan Tidak demikian Apa yang lebih mahal Daripada emas Yaitu hikmat Dan pengertian Kalau saya jelaskan Hikmat dan pengertian Yaitu tiga hal Apa yang paling mahal Ketenangan dalam hidup Itu yang mahal luar biasa Damai sejahtera dalam hidup Adalah yang mahal luar biasa Hidup yang penuh dengan makna Adalah mahal yang luar biasa Kalau kita mendapatkan semuanya Kita hidup tidak tenang Kita hidup ketakutan Kita kecemasan Kekuatiran Kita hidup tidak punya damai sejahtera Karena kekayaan itulah Anggota keluarga kita Bertangkal Saring ribut Saling menghasut Saling menyingkirkan Bahkan bisa saling membunuh Dan apa gunanya semuanya itu Kalau kemudian hidup kita Tidak memiliki makna Apa itu makna hidup Makna hidup itu bukan berbicara tentang Berapa banyak hal-hal yang mahal Yang kita miliki Tapi makna hidup itu Untuk apa kita hidup dalam dunia ini Bagaimana kita menjalaninya Maka hidup yang bermakna adalah Hidup yang punya nilai kekekalan Hidup yang punya nilai kekudusan Hidup yang punya nilai kebenaran Hidup yang kita jalani Memjadi berkat, inspirasi Dan kebaikan buat orang lain Kalau sahabat seperjalanan Tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan tadi Bahwa yang lebih mahal Daripada segala sesuatu itu Adalah ketenangan Damai sejahtera Hidup yang bermakna Hidup dalam kebenaran Dalam kekudusan Dan hidup menjadi berkat buat orang lain Apalagi Yang lebih berharga daripada semuanya itu Sahabat seperjalanan Hanya dikasih Tuhan Oleh sebab itu tidak heran bahwa Yang pertama-tama yang ditawarkan oleh Yesus Waktu datang ke dalam dunia Bukanlah kekayaan Tapi ketenangan Damai sejahtera Hidup yang bermakna Keselamatan Penebusan dosa Kehidupan yang kekal Itu yang ditawarkan Kenapa Tuhan tidak menawarkan harta benda Tuhan juga memberikan Memberikan kesehatan Memberikan berkat Lima roti Dua ikan mengenyangkan semua orang Semuanya Tuhan berikan Tapi jangan dibalik-balik Oleh sebab itu Firman Tuhan berkata Yang lebih berharga daripada emas Yang lebih berharga daripada perak Adalah hikmat Pengertian Kepandayan Orang yang pandai tahu Menentukan mana yang paling berharga Melebih emas dan perak Maka saya menggaris bawahi kembali Yang paling mahal Dalam dunia ini adalah Ketenangan Damai sejahtera Hidup yang bermakna Hidup dalam kebenaran Hidup dalam kekudusan Dan hidup yang menjadi berkat Buat orang lain Tidak ada kepuasan yang Sangat Indah Sangat luar biasa Selain yang disebutkan tadi Selain kita emang dalam hidup Membutuhkan Hal-hal yang lain Dengan demikian Sahabat perjalanan Dalam kita menilai banyak hal yang mahal Dalam dunia ini Janganlah kita salah menilai Hal yang fana Kita nilai sebagai yang paling berharga Tapi hal yang kekal Yang bernilai Kita anggap sebagai hal yang biasa-biasa saja Biarlah sahabat perjalanan Kita hidup Mengisi hidup ini dengan sesuatu yang Paling mahal dalam dunia ini Yaitu ketenangan Damai sejahtera Dan hidup yang bermakna Hidup yang berkarakter Dan hidup yang memuliakan Tuhan Mari kita berdoa Bapak yang di dalam sorga Hambamu berdoa Buat sahabat perjalanan Yang sedang sakit Tuhan jamah sembuhkan Sahabat perjalanan Yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan Sahabat perjalanan Yang sedang memohon Berharap sesuatu Tuhan akan kabulkan Sesuai dengan waktu Rencana dan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Shalom sahabat perjalanan Yang dikasih Tuhan Tuhan memberkati kita semua Amin Terima kasih